Halo, co-friend. Kali ini kita bertemu dengan operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Sebelumnya, kita perlu mengingat kembali nih. Sifat urutan operasi hitung campuran yang pertama kali dikerjakan adalah yang berada di dalam kurung, lalu perkalian ataupun pembagian, kemudian penjumlahan ataupun pengurangan. Karena di sini merupakan bilangan bulat, kita juga perlu mengingat kembali. Sifat pembagian pada bilangan bulat, yaitu positif dibagi positif hasilnya adalah positif, negatif dibagi negatif hasilnya adalah positif, positif dibagi negatif adalah negatif, negatif dibagi positif adalah negatif. Yuk kita kerjakan soal ini bersama-sama. Negatif 3 dikurangi 81 dibagi negatif 3 ditambah dengan 7. Di sini, apakah sudah setara? Belum ya ke Friends karena ada pembagian. Di sini pembagian kakak tulis dengan warna biru. Kita kerjakan terlebih dahulu ya yang berwarna biru. 81 dibagi dengan negatif 3. Kita abaikan terlebih dahulu ya negatifnya. Yuk kita hitung bersama-sama. 81 dibagi dengan 3. Berapakah itu? 8, apakah bisa dibagi dengan 3? Ya bisa. Berapakah yang hasilnya mendekati 8? Ya perkalian dengan 2. 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. Kemudian kita kurangi. 8 dikurangi 6 hasilnya adalah 2. 2, apakah bisa dibagi dengan 3? Tidak bisa ya ko Friends. Maka angka 1 turun. 21 dibagi dengan 3. Perkalian berapakah itu? 21, apakah bisa dibagi dengan 3? Bisa ya ko Friends. Perkalian berapakah itu? Ya perkalian dengan 7. 7 kali 3 hasilnya adalah 21. Kemudian kita kurangi. 21 dikurangi 21. Hasilnya adalah 0. Karena di sini positif dibagi dengan negatif, maka hasilnya adalah negatif. Sehingga kita tulis negatif 3 dikurangi dengan negatif 27 ditambah dengan 7. Apakah sudah setara? Ya sudah setara ya ko Friends. Jika sudah setara, maka kita akan mengerjakan dari kiri ke kanan. Di sini kita bertemu tanda pengurangan dengan tanda negatif. Jika pengurangan bertemu negatif, maka menjadi penjumlahan. Sehingga bisa kita tulis ulang dengan negatif 3 ditambah dengan 27 ditambah dengan 7. Kemudian di sini kita bertemu dengan bilangan yang berbeda tanda. Kita perlu mengingat, jika tanda sama, maka dicumlahkan. Jika tanda beda, maka akan mencari selisih. Kemudian hasilnya mengikuti angka yang terbesar. Di sini kita akan menghitung dua bilangan terlebih dahulu, yaitu negatif 3 dan 27. Negatif 3 ditambah dengan 27. Apakah tandanya sama? Tandanya berbeda ya ko Friends. Karena tandanya berbeda, maka kita akan mencari selisih dari 27 dengan 3, yaitu kita kurangi 27 dengan 3. Berapakah itu? 7 dikurangi 3, hasilnya adalah 4. Kemudian 2-nya turun. Di sini manakah angka yang paling besar? Ya, angka paling besar adalah 27. Apakah tandanya 27? Di sini kita perlu melihat, manakah angka paling besar? Ya, angka paling besar adalah 27. 27, tandanya positif apa negatif? Ya, tandanya adalah positif. Sehingga hasilnya akan positif. Sehingga kita tulis dengan 24 ditambah dengan 7. Berapakah itu? Yuk kita hitung bersama-sama. 4 ditambah 7, hasilnya adalah 11. Satunya kita tulis, lalu satunya kita simpan. 1 ditambah 2, hasilnya adalah 3. Maka 24 ditambah 7, hasilnya adalah 31. Kita tulis 31. Wah, mudah sekali ya ko Friends. Tetap semangat belajarnya. Terima kasih telah menonton!